144 sambungan listrik ke rumah warga di desa Cilayu, Kabupaten Sumedang, terkendala anggaran dan belum masuk pada data yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Menyikapinya, Komisi 4 meminta Kepala Desa memasukkan data masyarakat ke Kementerian Sosial, sehingga bisa mendapatkan bantuan listrik masuk desa. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewi Sundari, beserta pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, melakukan monitoring lapangan program listrik masuk desa atau listrik di desa Cilayu, Kabupaten Sumedang. Dalam program Jabar Caang atau listrik masuk desa di Kabupaten Sumedang, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan 200 sambungan listrik ke rumah-rumah warga untuk 11 RW di desa Cilayu, Kabupaten Sumedang. Saat ini baru 4 RW yang terpasang instalasinya sebanyak 54 sambungan yang sudah terdaftar dalam TNP 2K. Sisanya 144 sambungan terkendala anggaran dan belum masuk dalam data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, yaitu TNP 2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pimpinan Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ina Purwakania mengatakan, Komisi 4 akan meminta kepada Kepala Desa dan Instasi terkait untuk memasukkan data masyarakat ke Kementerian Sosial, sehingga bisa mendapatkan bantuan listrik masuk desa. Selanjutnya dari Komisi 4 akan menganggarkan kebutuhan yang diperlukan agar bisa direalisasikan untuk tahun anggaran 2019. Memang yang 150 kurang itu belum terdaftar di TNP 2K, jadi memang itu menjadi PR bagaimana supaya yang 150 itu masuk dulu data TNP 2K, sehingga kita bisa menganggarkan kembali untuk mendapat program bantuan listrik masuk desa. Satu syaratnya adalah bahwa penerima itu harus masuk data TNP 2K. TNP 2K itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, jadi harus diupdate kembali oleh Kementerian Sosialnya.